Yang pertama adalah semua kita tahu dan sadar bahwa Kita sedang mengalami apa yang kita sebut dengan krisis ekologi Ini ditandai dengan berbagai macam bencana Banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan sekarang ini Mungkin bukan kebakaran ya Tapi membakaran hutan dan lahan yang paling tepat Dan ini semua menimbulkan masalah global Apa yang disebut dengan kemasaan global Lalu menurunnya kutus air, udara dan meningkatnya pencemaran Ini yang kita sebut beberapa indikasi yang menyebabkan terjadinya krisis ekologi saat ini di negara kita Dan tentu saja ini menimbulkan kerugian yang semakin berlipat ganda Yang harus dipikul oleh rakyat dan negara dan dipikul oleh generasi yang akan datang Dan pelakunya tidak hanya aktor negara Tetapi juga para pelaku usaha yang kita lihat Sangat dominan di sini Dan kita juga melihat regulasi yang masih belum berpihak Dan oleh karena itu Kita menganggap bahwa peran lembaga negara itu jadi sangat penting Dan salah satunya yang kita pandang menjadi sangat penting itu adalah Peran dan fungsi DPR RI itu sendiri Dan itu sangat ditentukan dengan kualitas anggota DPRnya Dan ini Ini tadi seperti saya sampaikan Menyarakan kualitas DPR RI yang memiliki Empat paling tidak empat aspek utama Kompetensi, kepemimpinan, komitmen dan integritas Dan oleh karena itulah studi ini dilakukan Nah ada empat tujuan utama studi ini dilakukan Jadi kita ingin mengetahui kualitas caleg DPR RI Periode 2014-2019 yang pro terhadap lingkungan hidup Lalu kita juga ingin mengetahui sebaran caleg DPR RI periode 2014-2019 Yang pro terhadap lingkungan hidup berdasarkan partai politik Lalu yang ketiga kita ingin menguji sebenarnya Seberapa jauh informasi yang disediakan oleh caleg dalam bentuk CP Bisa memberikan informasi yang memadai kepada calon pemilih Karena kan semua CP itu harus diserahkan kepada KPU Dan KPU kemudian menaruhnya ke dalam website-nya mereka Nah kita mau uji sampai sejauh mana CP-nya mereka itu memadai informasinya kepada publik Lalu yang berikutnya kita juga ingin mempergunakan hasil ini Menyusun proyeksi Kira-kira kalau dengan kualitas anggota DPR seperti ini Bagaimana sih nasib lingkungan hidup kita ke depan Jadi ini adalah empat tujuan utama kita melakukan studi ini Dan ini adalah kerangka konseptualnya Tadi seperti yang saya sampaikan Kita mempergunakan empat aspek utama Atau empat variable utama Jadi Sebagai contoh misalnya variable kepemimpinan Itu kita verifikasi, kita validasi dengan indikator Misalnya apakah caleg tersebut pernah bekerja di organisasi lingkungan hidup Atau organisasi memperjuangkan isu-isu kemanusiaan Am, gender, buru, petani, dan masyarakat adat Jadi kalau misalnya ada caleg yang kita identifikasi melalui CP-nya Dan juga dipalidasi melalui beberapa proses yang kita lakukan Maka nilainya bagus Lalu yang kedua adalah aspek integritas Ada dua indikator Yang pertama adalah Tidak pernah menjadi pelaku atau pendukung perusahaan lingkungan hidup Tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi Yang ketiga adalah aspek kompetensi Memiliki pengetahuan dan keahlian tiga fungsi utama DPR Yaitu menyusun undang-undang, anggaran, dan pengawasan Dan yang terakhir adalah soal komitmen Ya ini kita akan lihat dengan track record caleg terhadap perjuangan isu-isu lingkungan hidup Dan kepentingan publik lainnya Jadi ini adalah empat aspek Yang kita pergunakan dalam kita menilai kualitas caleg itu sendiri Karena secara keseluruhan Kualitas kurukulimpite Caleg legislatif DPR sangat buruk Bahkan kalau kami bilang itu tidak layak sebenarnya disampaikan kepada publik Nah nanti kita tunjukin kenapa buruknya ya Lalu yang kedua Ada Kita temukan juga caleg DPR DPR yang tidak bersedia datanya diakses oleh publik Karena itu memang pilihan ya Boleh, tidak boleh Tetapi sebagai anggota Caleg anggota DPR Mas Asikai itu tidak boleh Informasinya diketahui oleh publik Jadi ada ini pilihan CP-nya itu tidak boleh diakses oleh publik Nah ini kita mempertanyakan Caleg-caleg yang seperti itu Dari awal aja informasi Yang tentang dia itu Itu tidak mau dibuka Nah ini CP tidak menginformasikan dengan baik ya Soal aspek integritas caleg Misalnya tidak ada tuh Dalam CP yang mereka mengatakan Soal penyataan bersih dari korupsi Atau transaksi yang mencurigakan Pelanggaran HAM Ini lagunaan kewenangan Misalnya dalam kontes aspek komitmen ya Terhadap isu lingkungan atau isu lainnya Seperti pro, pembasan korupsi, HAM, genter, dan soal Itu tidak pernah bisa ketemukan Di dalam CP tersebut Lalu aspek kompetensi caleg terhadap fungsi dan tugas Sebagai wakil rakyat Itu tidak kita temukan gitu Bahkan misalnya sebagian besar anggota DPR Atau DPRD itu juga kita tidak melihat Bahwa mereka menunjukkan kepada publik Bahwa mereka kompeten Sebagai anggota DPR nantinya Yang terakhir aspek kualitas pemimpinan caleg Itu banyak caleg-caleg yang kita lihat Itu tidak punya pengalaman menjadi memimpin Sebuah organisasi Padahal mereka akan masuk ke dalam sebuah Lembaga negara yang sangat terhormat Nah oleh karena itu Kesimpulan kami Secara umum Kualitas caleg yang disajikan kepada Pemegang kedaulatan tertinggi Dalam hal ini rakyat Untuk dipilih itu sangat buruk Dan tidak melalui proses seleksi yang ketat Ini saya ingin membandingkan dengan proses seleksi Misalnya anggota komisi-komisi negara yang lain Betapa sangat seleksifnya Sebelum itu diajukan kepada anggota DPR Untuk dipilih Sementara Ini adalah anggota DPR Anggota yang akan duduk di lembaga negara Salah satu lembaga negara tinggi Dan akan diajukan kepada Pemegang kedaulatan tertinggi Tetapi kualitasnya sangat buruk Sangat berbeda sekali dengan proses seleksi Anggota komisi negara Hakim Agung Dan yang lain-lainnya Loh kenapa ini dibedakan? Kenapa dibedakan? Misalnya kalau seleksi Hakim Agung Ada misalnya pelaporan kekayaan Terus harus ada misalnya dari PPATK Pemeriksaan dan seterusnya Kenapa ketika memilih anggota DPR Diserahkan kepada rakyat Itu tidak semuanya dilakukan Kalau menurut kami ini ada proses yang Sangat diskriminatif Dan melecehkan sebenarnya kepentingan rakyat itu sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!